Bayangkan jika Amerika Serikat terjebak dalam kebangkrutan masal Ratusan perusahaan runtuh dan rakyatnya menderita dalam kemiskinan di tengah kekacauan ini Israel yang selama ini bergantung pada dukungan finansial dan militer Amerika Serikat Mendapati dirinya berdiri sendiri tanpa kekuatan Amerika Sebagai sekutu terkuatnya Lantas bagaimana Israel akan menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari negara tetangga Apa yang akan terjadi ketika bantuan miliaran dolar terhenti mengalir ke Israel Dan ketidakstabilan ekonomi dan politik ini bisa mengubah seluruh dinamika di Timur Tengah Apakah Israel siap untuk menghadapi dunia tanpa Amerika Serikat? Temukan jawabannya dalam analisis pendalam kami tentang krisis yang mengancam masa depan dua negara ini Tetaplah bersama channel Lintas Batas Karena apa yang akan terungkap bisa mengubah pandangan Anda tentang geopolitik global Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Lintas Batas Pada tahun 2024 Amerika Serikat mengalami galombang kebangkrutan Yang menghancurkan menciptakan penderitaan luas di seluruh negeri Dari bisnis raksasa hingga usaha kecil Ribuan pengusaha runtuh meninggalkan jejak kehancuran yang menyentuh setiap lapisan masyarakat Pengangguran melonjak pelurga kehilangan rumah Mereka dan ketidakpastian ekonomi Mengancam bangsa Yang pernah begitu kuat Lonjakan kebangkrutan ini membawa dampak yang sangat buruk bagi rakyat Amerika Ketika perusahaan-perusahaan besar gulung tikar Jutaan pekerja kehilangan mata pencarian mereka Di kota-kota seperti Trioid dan Kilipem Di mana ekonomi sudah rapuh Kebangkrutan menghantam sangat keras Pengangguran Detroit misalnya meningkat lebih dari 20% Dalam beberapa bulan pertama tahun 2024 Mengakibatkan Ribuan keluarga jatuh miskin Data dari UF Law Bar of Statistics menunjukkan Lonjakan tajam dalam klaim pengangguran menandakan Betapa parahnya situasi ini Kriminalitas melonjak seiring dengan meningkatnya kemiskinan Dan ketidakstabilan di kota-kota besar Seperti Los Angeles dan Chicago Laporan dari FBI Kejahatan kekerasan naik lebih dari 15% pada parut pertama tahun 2024 Dibandingkan dengan perde yang sama tahun sebelumnya Banyak dari kejahatan ini didorong oleh desperation economy Saat orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka Mencari cara untuk bertahan hidup bukan hanya individu yang menderita Negara pun menghadapi krisis yang mengerikan Ekonomi nasional mengalami kontraksi yang signifikan Dengan GDP menurun lebih dari 3% Dalam kuartal pertama tahun 2024 Pasar saham mengalami volatilitas ekstrim Dengan indeks jatuh lebih dari 20% Sejak awal tahun kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh federal race Kajam karena memburuknya situasi Kebangkrutan masal ini juga memiliki implikasi besar Bagi status Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan polisi dunia Kemampuan militer Amerika Serikat yang selama ini menjadi tulang punggung Pengaruh globalnya berpotensi terancam Anggaran pertahanan yang besar mungkin harus dipotong untuk mengalokasikan dana Lebih kepada pemulihan ekonomi domestiknya Ini akan berdampak pada kemampuan militer Amerika Serikat Untuk mempertahankan kehadiran globalnya dan menjalankan operasi di luar negeri Ketidakmampuannya untuk mempertahankan kehadiran militer yang sangat kuat Dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan-kawasan strategis seperti Timur Tengah Ini bisa membuka peluang bagi kekuatan lain seperti Rusia dan China Untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah-wilayah tersebut Dalam konteks kebijakan terkait Israel kesulitan keuangan Amerika Serikat dapat membatasi kemampuan Washington Untuk memberikan dukungan finansial dan militer Yang selama ini menjadi pilar utama hubungan bilateral mereka Pengurangan dukungan ini bisa melemahkan posisi Israel di Timur Tengah Dan mempengaruhi dinamika geopolitik di wilayah tersebut Tanpa dukungan yang kuat dari Amerika Serikat Masa depan Israel sebagai negara yang kuat di Timur Tengah bisa terancam Dukungan finansial dan militer dari Amerika Serikat selama ini Menjadi landasan penting bagi keamanan Israel Jika Amerika Serikat tidak lagi mampu menyediakan bantuan Karena kesulitan keuangan Israel harus mencari sumber dukungan baru Atau meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri Dan bisa berarti Israel harus meningkatkan anggarannya Akhirnya secara signifikan Yang dapat menekan ekonomi domestik Selain itu Israel mungkin harus mencari aliansi baru di kawasan tersebut Atau bahkan di luar Timur Tengah untuk memastikan keberlanjutan dukungan strategisnya Ketidakpastian ini bisa menyebabkan ketegangan yang lebih besar di wilayah tersebut Terutama dengan negara-negara yang tidak bersahabat dengan Israel Dalam kesimpulan video ini Dengan Amerika Serikat yang sedang bergulat dengan krisis kebangkutan masa depan Sebagai negara adidaya dan polisi dunia Bisa terancam serius meninggalkan dunia tanpa penyimbang yang kuat Terhadap kekuatan-kekuatan lain Yang mungkin tidak memiliki kepentingan yang sama Dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global Israel yang selama ini Bergantungan pada dukungan Amerika Serikat harus beradaptasi dengan cepat Untuk memastikan kelangsungan, keamanan, dan kestabilitasnya Di tengah geopolitik yang berubah Sahabat Lintas Batas Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir Jika memiliki pandangan atau pertanyaan tentang masa depan Amerika Serikat dan Israel Di tengah krisis ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk memberikan like Jika Anda menikmati konten ini Dan tekan tombol subscribe, kawan-kawan Untuk mendapatkan update terbaru Oke, terima kasih, kawan-kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh